Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anakku kelas 8, ayo kita mulai pembelajaran lagi di semester 2 ini, paruh waktu setelah penilaian tengah semester 2. Ya anak-anakku yang kelas 8 sudah siap mengikuti pembelajaran kan, setelah mungkin hampir 2 minggu atau 3 minggu kebelakang kita tidak live streaming, tidak pembelajaran jarak jauh karena ada kegiatan PTS2, kemudian kembali ada kegiatan susulan bagi yang belum, maka pada minggu ini khususnya untuk hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran IPA. Saya ingatkan sekali lagi bagi kalian yang belum, karena masih ada yang belum mengikuti PTS2, segera-segera kalian melapor atau menghubungi guru MAPEL atau wali kelasmu, karena kamu kalaupun belum mengerjakan tetap akan ditagih terus, jadi kalian akan selalu merasa tidak tenang karena selalu diteror dengan guru pelajaran atau wali kelas. Jadi kalau tugasmu sudah diselesaikan itu adalah sesuatu yang sudah membuat kita jadi nyaman karena tidak punya utang ya, karena saya yakin kelas 8 masih ada yang belum khususnya untuk IPA, itu juga ada yang belum, jadi segera. Atau mungkin kalian yang hari ini mengikuti live streaming, tahu ada temanmu yang belum mengerjakan, tolong diingatkan, tolong disampaikan, segera mengerjakan tugas, khususnya PTS2 atau tugas-tugas lain yang belum dikerjakan. Baiklah anak-anakku, untuk pelajaran hari ini di paruh semester 2 yang akhir setelah PTS, kita masuk materi, sebenarnya masih melanjutkan materi kemarin, kalau kemarin kita sudah bahas tentang getaran. Hari ini kita yang ada kaitannya dengan getaran yaitu kita materi tentang gelombang. Sebelum materi ini kita sampaikan, saya yakin kalian sudah siap, sudah mandi, sudah rapi, siap di depan HP, di depan laptop untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran yang kita sampaikan atau yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat. Berdoa, di persilahkan. Selesai? Baiklah anak-anakku, kita masih tetap pembelajaran jarak jauh karena masa pandemi belum berakhir. Semoga sesuai dengan janji Pak Menteri atau Pak Presiden, nanti kita pada bulan Juli kita bisa pembelajaran tetap buka, sehingga kita bisa bertemu langsung dengan pembelajaran di dalam kelas. Tapi untuk semester ini berarti kita pastikan bahwa tetap buka belum bisa dilaksanakan, sehingga kita masih tetap pembelajaran seperti ini jarak jauh. Tapi saya yakin walaupun pembelajarannya dengan hanya seperti ini atau live streaming, kalian tetap semangat, tidak merasa bosan karena ilmu apapun lewatnya, apapun tersampaikannya, itu semuanya akan bermanfaat. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja untuk pelajaran hari ini, yaitu tentang gelombang. Bahwa tujuan pembelajaran terkaitannya dengan gelombang, yang pertama adalah menjelaskan pengertian gelombang, kemudian menyelidiki peristiwa gelombang, kemudian menjelaskan karakteristik gelombang transversal, menjelaskan karakteristik gelombang longitudinal, kemudian menghitung panjang gelombang dan cepat rampat gelombang, membedakan gelombang transversal dan longitudinal, kemudian yang terakhir menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi cepat rampat dan periode gelombang. Kalau kalian masih ingat di materi getaran, antara getaran dengan gelombang itu ada istilah-istilah yang hampir sama, kemudian rumus-rumusnya juga hampir sama, sehingga kalian masih bisa mengingat kembali di materi getaran untuk memperdalam atau memahami materi gelombang. Jadi ada frekuensi, ada periode, itu semuanya ada pada materi getaran, sehingga kalian tidak perlu lebih sulit lagi untuk memahami. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja. Gelombang, jadi gelombang, mungkin kalian sudah sering mendengar kata gelombang, ada gelombang air laut, gelombang suara, kemudian gelombang bunyi, itu mungkin sudah sering mendengar kata gelombang. Apa itu gelombang? Adalah getaran yang merambat, sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa antara getaran dengan gelombang itu sangat terhadap hubungannya. Jadi kalau getaran, benda dalam posisi diam, bergetar, contohnya kemarin bandul yang diayun, jadi di sini benda itu dalam keadaan diam, tetapi berayun dengan gerak bolak-balik. Kalau gelombang adalah getaran yang merambat. Kamu bisa lihat contohnya gambar di bawahnya, ada air yang tadinya tenang, kemudian kita masukkan sebuah batu, maka air itu akan bergelombang. Jadi gelombang yang terbentuk atau gerakan yang terbentuk pada air, itu yang kita sebut dengan gelombang. Dan daerah atau benda yang dilalui gelombang disebut medium. Jadi contohnya kamu lihat pada gambar, ada gelombang yang terjadi pada air, berarti gerakannya itu kita sebut gelombang, airnya adalah sebagai media atau medium. Sama juga dengan gambar yang sebelahnya, yaitu sebuah mik atau toa. Di situ ada suara yang keluar dari toa, di situ akan terjadi gelombang bunyi. Ada gelombang yang berperambat pada udara. Jadi udara itu adalah mediumnya, gerakannya itu yang kita sebut dengan gelombang. Kemudian berdasarkan bentuknya, gelombang ada dua, yaitu gelombang transversal, dan nanti yang kedua adalah gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Adalah gelombang yang arah rembatannya tegak lurus dengan arah getaran. Di sini terhadap ada, karena tegak lurus, jadi kalau arah rambatannya horizontal, maka arah getarannya adalah vertikal. Contohnya gelombang pada tali. Jadi tali yang kita pegang pada salah satu ujungnya, kemudian kita hempaskan, maka akan terjadi gelombang. Jadi gelombangnya itu, kalau kita memegang talinya secara horizontal, maka gelombang yang terjadi adalah secara vertikal, karena tegak lurus dengan arah getaran. Di sini pada gelombang transversal akan terbentuk bukit dan lembah. Itu salah satu untuk bentuk gelombang transversal. Jadi titik B itu adalah puncak gelombang, D itu adalah dasar gelombang. F sama dengan B, H sama dengan D. Kemudian yang dimaksud dengan bukit gelombang adalah titik A, B, C. Itu adalah bukit gelombang. Dan lembah gelombang adalah titik C, D, E. Sehingga satu gelombang adalah jarak yang ditempuh dari A, B, C, D, sampai E. Atau terdiri di atas satu bukit, satu lembah. Itu adalah yang kita sebut dengan satu gelombang. Jadi kalau kalian lihat pada gambar, itu ada berapa gelombang? Berarti ada dua bukit, dua lembah, berarti ada dua gelombang. Dari satu gelombang, dari A sampai titik E, itu ada jarak yang ditempuh, atau ada jarak itu yang kita sebut dengan lambda, atau yang kita sebut dengan panjang gelombang. Jadi lambangnya bisa kamu lihat di situ, itu kita baca lambda, atau sebagai panjang gelombang. Jadi lambda di sini, pengertiannya bisa satu bukit, satu lembah, atau satu lembah, satu bukit. Itu sama. Jadi yang penting satu gelombang, atau panjang satu gelombang, itu kita sebut dengan lambda. Ini masih sama. Jadi lambda itu bisa berbagai macam versi, yang penting satu lambda adalah sama dengan satu gelombang, atau panjang gelombang. Panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang, pinya bisa banyak variasi, bisa dari satu bukit, satu lembah, atau setengah bukit, setengah satu lembah, jadi setengah-setengah, jadi ada satu bukit, setengah kita sebut juga sebagai lambda. Dari gambar tadi bisa kita cermati, ada puncak gelombang, itu titik tertinggi pada gelombang, di sini ada tadi titik B dan titik F, itu adalah puncak gelombang, B dan F, itu puncak gelombang. Kemudian dasar gelombang, titik terendah pada gelombang, yaitu titik D dan titik H, itu kita sebut dengan dasar gelombang. Kemudian bukit gelombang, bukit gelombang, kamu bisa cermati di situ, dari ABC, itu kita sebut dengan bukit gelombang, atau setengah gelombang, juga kita sebut sama. Kemudian lembah gelombang, itu adalah CDE, atau GHI, itu semuanya adalah lembah gelombang. Jadi bukit gelombang bisa ABC, atau EFG. Pokoknya yang berada di atas garis, itu adalah kita sebut dengan bukit gelombang, yang di bawah garis kita sebut dengan lembah gelombang. Dan amplitude, atau simpangan, atau simpangan terjauh, itu adalah titik B ke B aksen, itu kita sebut dengan amplitude, atau F ke F aksen, atau D ke D aksen, atau H ke H aksen, H kecil ya. Jadi itu kita sebut dengan amplitude. amplitude. Jadi bisa dipahami ya, jadi untuk gelombang transversal, intinya disitu ada puncak gelombang, ada dasar gelombang, ada bukit, ada lembah, dan ada amplitude. Dan satu panjang gelombang, atau tadi yang sudah kita pahami adalah lambda, itu bisa satu bukit, satu lembah, atau dari titik A, B, C, D, E, itu kita sebut dengan lambda, atau dari B, C, D, E, F, itu juga satu lambda, atau bisa dari D aksen, kemudian H E, F sampai G, dan sampai H aksen. Itu kita sebut juga, bisa sebut dengan satu lambda. Jadi satu lambda bisa berbagai macam pemahaman, jadi tergantung dari posisinya, yang penting intinya bahwa, kalau satu, kalau lambda, atau satu panjang gelombang, itu adalah satu bukit, satu lembah. Itu gelombang yang pertama, yaitu gelombang transversal, intinya adalah gelombang yang arah rambatannya, tegak lurus dengan arah getarannya. di situ ada bukit, ada lembah. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal, ini coba kamu cermati perbedaannya. Kalau gelombang transversal itu, arah kerampatannya tegak lurus dengan arah getaran, tapi kalau gelombang longitudinal, adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Jadi di sini bukan bukit dan lembah, tetapi berupa rapatan dan regangan. contohnya gelombang pada bunyi, atau gelombang selinki. Selinki itu sama dengan per, per yang besar. Jadi kalau sebuah selinki kita pegang salah satu ujungnya, kemudian kita hempaskan, maka di situ akan terbentuk rapatan dan regangan. Jadi rapatan itu yang untuk selinkinya lebih rapat, regangan untuk yang selinkinya agak melebar. Disebut satu gelombang jika terdiri atas satu rapatan dan satu regangan. Kamu cermati untuk gelombang longitudinal. Jadi satu panjang gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu regangan. Atau lambdanya adalah jarak dari rapatan ke rapatan berikutnya, atau renggangan ke renggangan berikutnya. Itu kita sebut dengan lambda. Jadi kamu bedakan lambda pada gelombang longitudinal dan lambda pada gelombang transversal. Ya itu secara mekanik seperti itu. Terkait dengan materi gelombang, sama dengan kemarin pada waktu kita bahas tentang getaran, di situ juga ada menghitung besarnya periode dan besarnya frekuensi. Periode gelombang, lambangnya T besar, sama dengan periode pada getaran, adalah selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Atau pemahaman secara sederhana bisa dipahami bahwa periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali gelombang, atau satu panjang gelombang. Sama dengan pengertian kemarin pada getaran. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran. Kalau ini berarti menempuh satu panjang gelombang. Atau secara matematis bisa ditulis, T besar sama dengan T per N kali T, atau periode yang satuannya adalah sekon, T-nya waktu, N-nya banyaknya gelombang. Jadi hampir sama dengan perhitungan yang kemarin. Keren frekuensi, atau frekuensi gelombang, atau F kecil, adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap sekon, atau tiap satuan waktu. Jadi dalam satu sekon berapa gelombang yang terjadi, itu adalah frekuensi. Tapi kalau periode, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali gelombang. Jadi sama dengan yang kemarin getaran. Untuk secara siromus juga hanya berkebalikan, kalau T besar sama dengan T per N, kalau F kecil atau frekuensi adalah N per T. Banyaknya gelombang dibagi waktu yang ditempuh. Dengan satuan untuk frekuensi adalah H atau HZ. Kemudian hubungan antara periode dan frekuensi, berarti kalau T sama dengan seber F, atau F sama dengan seber T. Itu kemarin getaran sampai di situ rumusnya. Tapi kalau gelombang tambah satu lagi rumus, yaitu menghitung besarnya cepat terambat gelombang, atau V. Adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap waktu. Jadi berapa jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap waktunya, atau setiap detiknya. Secara matematis bisa dibuat rumus, V sama dengan jarak per waktu atau S per T, ini berlaku untuk seluruh gelombang, baik gelombang longitudinal maupun transversal. Atau V bisa dihitung dari lambda per T, jadi panjang gelombang dibagi periode. Atau V sama dengan lambda kali R, panjang gelombang kali frekuensi, itu bisa ketemu cepat terambat. Jadi kamu menghitungnya dari soal itu, nanti apa yang diketahui, itu yang kamu gunakan untuk menghitung. Karena rumusnya bisa diperoleh dari berbagai macam versi. Ini ada penyelesaian. Jadi diketahui frekuensinya 300 Hz, cepat terambatnya 1500 meter per sekon, berapa lambdanya? Sehingga lambda sama dengan V per F, setambatnya 1500 per 300 sama dengan 5 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 5 meter. Itu untuk materi gelombang, jadi simple memang, jadi hanya pengertian gelombang, kemudian macam-macam gelombang, jadi ada dua gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang lingotidinal. Kemudian bagaimana untuk jenisnya, jadi bagaimana gelombang transversal, ada puncak, ada lembah, ada bukit, ada, kemudian kalau gelombang lingotidinal, itu ada rapatan, ada renggangan. Mungkin saya tambah satu lagi, yaitu bahwa berdasarkan kecepat, berdasarkan arah rambatannya, ada dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang mekanik yang melalui perantara, sedang elektromagnetik yang tidak melalui perantara. Contohnya gelombang bunyi itu perantaranya udara, gelombang tali berarti perantaranya tali, gelombang air berarti perantaranya air. Tapi kalau gelombang elektromagnetik tanpa perantara, contohnya gelombang radio, gelombang televisi, itu adalah gelombang yang tanpa membutuhkan perantara. Begitu untuk materi gelombang, jadi di buku paket ada beberapa soal-soal latihan, silakan kamu coba kerjakan di situ untuk latihan menjawab soal, menerapkan rumus yang tadi sudah Beda sampaikan. Itu untuk materi gelombang, hanya sampai di sini untuk materinya. Saya kira cukup, nanti untuk latihan soalnya kita coba tugas untuk buat minggu depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ada salah-salah kata, saya mohon maaf setulis-tulisnya. Seakhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.